Yo, balik lagi bareng gue Andrew di channel MMTV Oke, jadi pas gue bikin video ini Gue lagi ada di Hongkong ya Nanti kan video MMTV Special Trip Special Episode Special Trip ke Hongkong Sebelumnya transisi ke Singapura Nanti videonya bakal ada Beberapa video lagi setelah video ini tayang ya Oke, jadi pada video kali ini Gue pengen kasih tau satu hal yang sebenernya simple Simple Tapi banyak orang lakukan kesalahan Tapi akibatnya Sebenernya sih akibatnya sih tidak terlalu fatal ya Cuman alangkah lebih baiknya Kalau ini Kesalahan ini jangan dilakukan Karena kalau kesalahan ini tidak dilakukan Ya bisa lumayan membantulah Membantu kalian untuk Dapetin visa Amerika Pada saat kalian apply visa Amerika Oke, jadi pada kesalahan-kesalahannya apa sih? Jadi gue pengen share sedikit ya Jadi yang Kan kita udah selama ini kan MMTrip ya MMTour Trip Cari cap Udah Udah yang ke Hongkong ini Yang keberapa ya? Yang ke-8 ya Yang ke-8 apa ke-9 ya Gue agak lupa Nah jadi Banyak orang-orang tuh Peserta itu mungkin Memang tujuan mereka kan Utamanya kan Meng-apply visa US ya Meng-apply visa US Kalau bisa paspornya jangan sampai kosong Dan mereka tuh ikut Ikut tour atau ikut trip Mereka mau cari cap paspor ya Mungkin ada yang ke-9 ke Singapura Ada yang ke-9 ke Malaysia Thailand Dan sekarang Ke-9 ke Hongkong ya Nah jadi kesalahannya apa sih, jadi mereka itu semuanya tuh memang fokusnya untuk cari cap, tapi memang mereka tuh bener-bener cuma mau cari cap doang maksudnya apa, jadi mereka tuh pada saat mereka jalan ke Singapura, ke Malaysia atau ke Thailand atau kemana, banyak kan dari mereka yang cuma sekedar cari cap, jadi maksudnya tuh mereka pas udah sampai di Singapura atau dimana Malaysia atau Thailand atau di Hongkong ini, mereka tuh diem di hotel doang mereka diem di hotel gak mau kemana-mana, nah sebenernya ini sih, ya gak salah sih maksudnya bukan kesalahan yang fatal ya mungkin tujuannya buat menghemat budget, atau mungkin gak suka jalan-jalan atau mungkin sayang uang atau mungkin ya males atau apalah sebenernya kayak gini salah salahnya ini sebenernya cuma salah yang sedih sepele ya, cuman impasnya tuh bisa ya bisa berpengaruh lah, jadi kan kalau kalian jalan-jalan misalnya kalau kalian ke Singapura kalian kan mungkin harus keluarin uang sedikit ya buat wisata kemana atau kemana nah kalau kalian pergi ke tepat-tepat seperti itu misalnya tepat wisata kalian bagusnya tuh kalian foto kalian foto foto diri kalian semua misalnya ke Singapura kalian foto di Merlion atau foto di Marina Bay pokoknya cari tepat wisata sebanyak-banyaknya cari tempat wisata sebanyak-banyaknya mau di negara apapun foto posting di sosial media posting di Instagram posting di Facebook sebanyak-banyaknya jadi pada saat kalian apply visa Amerika kalian kan harus masukin sosmed ya Instagram atau Facebook atau apa dan kadang sosmed itu kan dicek ya dicek oleh kedutaan Amerika ya nah kalau kalian lipas liburan atau cari cap itu sambil foto-foto dan kalian posting ke Instagram atau kemana kan otomatis kan tim analis tim analis untuk apply visa jadi kalian bisa melihat deh kalau kalian benar-benar suka jalan-jalan dan itu merupakan hal yang apa ya hal yang menguntungkan jadi hal yang bisa dilihat oh ini orang memang suka jalan-jalan nih wajar dia mau ke Amerika maksudnya itu nah kalau kalian cuman cari cap doang dan gak ada foto-foto kemana dan Instagram kalian dicek kok kosong nih Instagram-nya nih berarti nih orang gak terlalu suka jalan-jalan nih mungkin mau asal cari cap dong ya gak bagus maksudnya kurang meyakinkan lah kalian itu sebenernya mau turis nah jadi sebenernya ya kalau dianjurin ya kalau kalian pergi kemana cari cap ya jangan asal cuman cari cap jadi posting lah video atau foto sebanyak-banyaknya mungkin foto jalan-jalan kemana pas foto kalian makan pas foto kalian naik kayak marti pas foto kalian jalan ke kaki atau kemana pokoknya semuanya diposting di sosial media kalian supaya bisa dilihat dan kedutaan pas cek sosmed kalian bisa tau oh ini orang memang benar-benar suka jalan-jalan jadi benar-benar suka jalan dan wajar ini mau ke Amerika kemarin udah pernah ke Singapura udah pernah ke Thailand udah pernah ke Malaysia sekarang mau ke Amerika ya itu wajar jadi bisa menjadi satu hal yang sangat membantu lah sangat membantu kelulusan visa Amerika kalian nah dibandingkan kalau kalian cuman ada capnya doang oh Singapura Malaysia Thailand tapi pas di sosmed nggak ada nggak ada foto-foto atau dokumen yang mendukung atau video atau apa ya ya hasilnya ya ya nggak bisa terlalu membantu nah kalau kalian ada fotonya kan ada videonya ada postingannya kan bisa membantu nah jadi saran gue untuk para orang yang cari cap jadi jangan lah jangan cuman cari cap doang lah jadi ya sekalian nikmati liburannya sekalian nikmati turnya sekalian nikmati jalan-jalannya dan jangan lupa belajar supaya kalian nanti keamerikanannya pas udah sampai amerikanya nggak bingung-bingung jadi kan sebelumnya sebenarnya kita cari cap itu kan sekalian cari cap tapi sekalian juga kalian belajar bagaimana cara supaya kita bisa naik pesawat supaya bisa melewati migrasi tanpa caranya seperti apa pokoknya ya lakukan yang terbaik lah supaya tapi sama Amerika kalian bisa diaprove oke jadi gitu aja video kali ini jangan lupa di like subscribe share dan komen apabila ini video ini membantu kalian oke jadi kita ketemu lagi di video-video berikutnya dan jangan lupa saksikan special vlog MMTV ke Hongkong oke bye-bye bye-bye selamat menikmati